selamat pagi semuanya, selamat hari minggu, masih tetap sehat semua ya, semangat jangan lupa kita tetap harus jaga kesehatan, pakai masker terus dan jaga jarak sama temannya, adik-adik tetap di rumah saja, stay at home, oke kita mau mulai sebelumnya, kakak mau lepas dulu nih, ayo kak dilepas dulu maskernya, karena kita tukis, oke dilepas dulu, masukkan ke kantong, ya hari ini kak ini ditemani sama, siapa ya? masih ingat kak Fanya, satu lagi, halo, namanya kak Gigi, kita buka dengan satu pujian, halo 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 halo, ola ola, oke musik, oh ya musiknya ada kak Raras, siap semuanya, semangat ya, yo, semuanya halo 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 ola ola, apa kabarmu semuanya 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 senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertai semuanya 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 Sedih, jangan kamu Susah, sebab Yesus Bersertamu Karena apa? Sebab Yesus Bersertamu Sekali lagi, sebab Yesus Bersertamu Betul sekali Sebab selalu Tuhan Yesus menyertai Kita jadi gak ada alasan buat sedih Buat susah Adi-adi masih semangat? Masih dong harusnya Ada yang gak semangat kakak Yoh, coba yang disini juga Mana semangatmu? Ini semangatku Mana Yes-nya? Oh iya, ulangi Ulangi Mana semangatmu? Ini semangatku Yes Nah Tuh adik-adik sudah mulai semangat semuanya Oke Kita mau gerak-gerakin tangan dulu Kaki Semuanya biar kita lebih Semangat Yoh Lagu yang kedua Adik-adik biasa nih Tanganku ke depan Nah Kelanjutannya gimana? Masih apal Yoh, kararas Semuanya berdiri Tangannya siap-siap digoyang kakinya juga ya Siap Tuh 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 Tanganku ke depan Tanganku ke belakang Tanganku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Berjuang-goyang Bersama-sama Kaki Kakiku ke depan Kakiku ke belakang Kakiku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Berjuang-goyang Bersama-sama Yang di rumah Siap ya Goyang semuanya Gak ada yang Yang melihat Oke Sekarang pinggang ya Tepuk tangan dulu Kak Pinggangnya Pinggang ku ke kanan Pinggang ku ke kiri Pinggang ku ke kanan Goyang Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Kunci Tuhan Bersama-sama Siapa yang punya perut? Perut Kedepan Lihat perut ku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Kunci Tuhan Bersama-sama Bersamanya ke kanan Bersama-sama Yeay Oke Pinter semuanya Nah adik-adik Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya Kita mau buka dulu Dalam Doa Nah Kali ini Kak Kiki yang berdoa Halo Oke Silahkan Kak Kiki Mari Teman-teman di rumah Kita akan membuka sekolah minggu kita hari ini Dengan berdoa Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan sudah boleh Memberkati kami Sampai hari ini Dan sebentar Tuhan Kami mau memulai Setiap sekolah minggu hari ini Supaya Tuhan Yesus yang memimpin Dari awal pertengahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Yesus Sekali dalam nama Tuhan Yesus Kamu sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Yeay Kita sudah memuji nama Tuhan Sudah berdoa Biasanya yang di awal-awal itu ada apa Kak Fanya? Hukum kasih Oh hukum kasih Oke betul Adik-adik Berarti bangkit berdiri lagi Kita lagi gerakannya Masih ingat ya Ada dua hukum kasih Yuk Kita bacakan Satu dan Dua Siap semuanya Gerakannya Tiruin Kak Endi Oke Satu Siap 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 Satu Dua Tiga Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Dan segenap akal budimu Yang kedua Kak Kasihilah Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Itu Berarti kita harus Menyayangi Tuhan Caranya gimana Kak? Dengan kita Berdoa 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 Sayang Tuhan Dengan berdoa Lakukan firmanya Oh kalau Sama Sesama gimana? Harus Mengasihi Sesama Harus Mengasihi Tidak boleh beran Tem Betul Karena kasih Tuhan itu Besar Buat kita Kita sudah lebih dikasih Sama Tuhan Jadi kita harus Membagi kasih Pada semuanya Kita pujikan Betapa dalamnya Kasih Tuhan Ya Dalam Besar Tinggi Apa lagi Banyak sekali Dalam Dalam Bisa semuanya Siap Dalam Dalam Cintamu Bapak Lebih Dalam Dari Apapun Besar 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 Kasih Bapak Lebih Besar Dari Apapun Aku Mengasihi Mencintaimu Aku Mencintaimu Yesus Juru Selamat Ku Selamanya Kau Yesus Tuhan Ku 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 Selam Selam Yesus Tuhan Ku Dalam 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 lagi Yow Dalam Dalam Cintamu Bapak Lebih Dalam Dari Apapun Lebih Besar 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 Kasih Bapak Lebih Besar Lebih Besar Dari Apapun Aku Mengasihi Mu Aku Mencintaimu Siapakah Yesus Juru Selam 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 Kau Yesus Tuhan Ku Selam Selam Kau Yesus Tuhan Ku Ku Lagi Selam Selam Kau Yesus Tuhan Ku Selam Yesus Itu Tuhan Kita Karena Apa Dia Itu Hebat Masih Ingat Tepuk Yesus Ye Ada-ada yang di rumah Kita lebih semangat lagi Kita Bersama-sama Yuk Tepuk Yesus Ya Biar kaki Siap Tepuk Yesus Ye E S U S Lagi Tarik Yesus Hebat Coba Sekali Lagi Satu Dua Tiga Ye E S U S Lagi Yesus Kerenceng Hebat Semuanya Oke Sekarang Saatnya Kita Dengar-dengaran Firman Tuhan Soalnya Kalau Selek Olah Minggu Kan Nggak Cuma Nyanyi Nyanyi Sama Doa Kita Dengan Firman Tuhan Kenapa Kita Harus Dengan Firman Tuhan Rajin kenapa kak Kiki? supaya bisa bertumbuh oh iya, gak cuman kecil terus imannya, tapi iman kita juga bertumbuh besar nah, oke kita mau dengerin firman Tuhan kita berdoa dulu ya oke, mari kita berdoa Allah Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan untuk sekolah minggu yang boleh kami laksanakan sekalipun masih tetap online Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya firmanmu boleh engkau berikan pada kami engkau tanam dalam hati kami dan biarlah itu boleh selalu menguatkan hati kami untuk tetap percaya, tetap bersyukur dan berharap hanya kepadamu terima kasih Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin yeay siap dengerin firman Tuhan siap dong siap siapa ya kira-kira siapa nih siapa ya siapa nih siapa ya kebo oke kita dengerin firman Tuhan enggak perlu lama-lama mantis tenang ya abun seneng ya ini mantis banget ya abun aduh 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 mantis banget hape ku kini ngedi nyang kamu tuh hape ku enggak loh ini hape ku kok saya toh mbak aku nonton drakor nga aku mau garap tugas kurang petang episode saya toh mbak nah hape mu kemana kita caski lho biji misi saya aku mau garap tugas gak oleng ke hape nga lho kan kamu nonton drakor toh kamu garap tugas besoknya episode sehari jam kosek toh mbak aku sekan ini hape ku mbak aku laptop ku nolong mbak alat laptopmu laptop kuning di yuk yuk mbak lali aku kan gue pinjem kemarin ayo atau apa apa mbak nanggu hp ku ya ampun lah aku enggak harap nganggu apa yuk yuk hp tapi kosek toh ah pinjem se ah pinjem se ah itu hape ku nanti rusak hei 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 ada apa tau ini tiap hari ngomong ini lho pak hape ku diambil aku ngomong aku ngomong aku ngomong itu hape nya siapa hp ku ayo tapi hape ku dicas pak ya berarti ya nanti harusnya nanti kan gak aku dengar lah mbak aku ayo kasih tanggur ayo aku mau ngomong hp ku nanti panjang eh orang berdua kok itu itu kakak adik itu harusnya ya rukun ya kan mbak ku dunala mbak aku tapi kan harus buat tugas buat tugas kamu kan nonton lihat drakor bisa nanti ya kan lah kan tanggung ngagik romantis romantis ya pak tugasnya apa boleh ditanggung apa boleh ditunggu nanti aja buat tugasnya gak apa-apa pak dosen gitu gak boleh kamu tuh harus saling membantu saling mengasihi sama kakakmu eh kamu tengah dengar gak ceritanya tentang pak abram ini loh pak abram ini loh lihat tuh pak abram tuh eh bukan ini bukan ini ini kan mas abram anaknya pak yuli ganti ganti nah ini benar ini loh pak abram ini loh tau gak pak abram itu tau gimana ceritanya pak abram loh gak tau gini dengerin sekarang gak ceritanya ya bapak mau cerita tentang pak abram pak abram itu orangnya itu taat banget sama Tuhan Allah dia diri perintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya ke negeri yang dia sendiri tidak tahu tapi karena abram ini pak abram ini taat dan menurut sama Tuhan dia pergi dia meninggalkan kotanya bersama istrinya sama keponakannya yang namanya Lot harta benda dia bawa semua kemudian pegawai-pegawainya juga dia bawa dia pergi keluar dari negeri yang sudah didiaminya dia pergi terus sampai suatu saat dia sampai ke tanah negeb nah saat sampai ke tanah negeb itu disitu terjadi bencana kelaparan kemudian si pak abram ini sama istri sama Lot sama pegawainya dia pergi ke kota mesir karena disana negerinya berlimpah ruah makanan makanya dia pergi ke sana nah setelah pergi ke sana disana terjadi masalah kemudian dia pulang lagi pergi lagi keluar dari tanah mesir sampai ke negeb lagi nah saat sampai di negeb ini apa aja pak abram itu semakin diberkati dia semakin kaya raya bayangkan kalau dia kaya raya kamu suka enggak kaya raya kamu mau enggak jadi kaya raya mau punya mobil punya motor punya rumah besar tapi itu zaman sekarang kalau zaman dulu kaya raya itu dia punya banyak ternak dia punya banyak kambing banyak domba banyak pegawai banyak emas punya perak semuanya dia punya kemudian dia tinggal apa aja sudah ada pegawai sudah ada semuanya sudah ada nah lo juga seperti itu dia juga banyak ternak karena dia juga turut diberkati Tuhan tapi di tanah negeb itu tanahnya tidak cukup untuk mereka berdua karena ternaknya begitu banyak suatu hari waktu gembalanya Pak Abram ini pergi mengembala dia berkelahi sama gembalanya Pak Lot dia berkelahi dia memperebutkan rumput yang hijau untuk ternaknya kemudian dia berkelahi untuk merebutkan mata air untuk ternaknya setiap hari ia berkelahi karena tanahnya tidak mencukupi untuk pengembalaan ternak-ternaknya tadi yang begitu banyak dimana kemudian Pak Abram merasa sedih sekali kemudian dia berpikir kok bisa setiap hari gembalaku sama gembalanya Lot berebut untuk mencari makan ternaknya buat musyawarah bagaimana caranya biar dapat jalan gitu loh kemudian Pak Abram menemui Lot dia panggil Lot untuk datang menemui Pak Abram tadi Lot kamu lihatkan setiap hari gembalamu sama gembalaku berkelahi mencari rumput dan air untuk ternak-ternak kita kita tidak boleh berkelahi kita tidak boleh bermusuhan Lot makanya sekarang ini kita harus berpisah kalau kamu pergi ke barat saya akan pergi ke timur kalau kamu pergi ke timur saya mau pergi ke barat biar tidak ada terjadi lagi perkelahian permusuhan diantara kita kemudian Lot berpikir iya ya oke Pak oke Pak Man saya tak pergi saya tak lihat dulu ya saya pilih yang mana kemudian dia pilih Lot melihat enak yang mana ya enak kesana atau kesana ya kemudian Lot melihat itu di lembah sungai Yordan kelihatannya rumputnya begitu hijau airnya begitu banyak pasti ternakku nyaman disana ternakku pasti tidak kelaparan disana tidak apa namanya kehausan disana kemudian dia bilang sama Pak Abram tadi Paman saya sudah menemukan saya mau pergi ke sebelah sana saya mau menempati lembah sungai Yordan apa yang dibilang apa yang dikatakan Pak Abram oh ya silahkan kamu kesana kalau kamu ke sungai kelembah sungai Yordan saya akan pergi kesana saya akan tinggal di kanaan sehingga kita tidak lagi bermusuhan kita tidak lagi saling membenci kita masih tetap saudara yang harus saling menyayangi nah gitu masa kamu sama kamu kakak adik setiap hari cuma berkelahi gara-gara HP pada satu sudah kamu satu sudah kamu kan harusnya sudah ada solusinya ya kan seperti Pak Abram tadi loh yang namanya berkelahi itu tidak baik yang namanya berkelahi itu tidak boleh itu salah kita tidak boleh berkelahi kita tidak boleh bermusuhan kita itu harus saling mengasihi harus mengalah satu dengan yang lain supaya kita tidak saling bermusuhan gitu nah kamu tadi sudah mengalah tapi kalau mau buat mengerjakan PR kamu juga harus tahu kan kamu sudah punya HP iya kan ayo senyum dulu minta maaf sama kakakmu ayo sekarang minta maaf sama kakakmu nah gitu dong ini HPnya sudah full ini oh ini sudah kebuah nih sudah penuh silahkan main raku lagi tapi ingat belajar tetap ya ya belajar ingat tadi ceritanya Pak Abram ya tidak boleh bermusuhan harus mengasihi kalau perlu kamu harus mengalah ya mengalah oke udah ya kakak tinggal bapak tinggal dulu ya terima kasih pak terima kasih pak nah itu tadi firmanya tentang apa baru aja udah lupa enggak dong tadi kayaknya katuin belum menyebut ayatnya ya nah itu memang dipakai buat kuis buat adik-adik nah kira-kira ayat mana yang dipakai buat firman tadi yang dijabarkan tadi siapa yang bisa nanti share ke grup ya atau WA ke GSM yang terdekat siapa yang kamu punya nomernya ya BFF bisa GSM bisa Jabri bisa ya ayatnya mana nanti ada special gift-nya oke nah saatnya kita mau berikan persembahan buat Tuhan persembahannya buat apa ya buat kegiatan kita jadi Tuhan memberi berkat pada kita supaya kita juga berbagi berkat itu untuk yang lainnya nah kita mau pujikan sambil mengiringi persembahan nanti ya bawa persembahan mu tapi gimana kak caranya gimana kan kita enggak ke sekolah minggu bisa dititipkan ke guru sekolah minggu terdekat oh boleh terdekat siapa saja ya betul banget kalau dekat kalau jauh boleh transfer transfernya kemana kemana ya kemananya kemana mana ya mana ya oh disini ternyata enggak di bawah tapi di atas sering itu ya adik-adik ya transfernya ke situ ya jangan lupa nah sudah disiapkan kan amplopnya sip kita pujikan nanti nanti pas berdoa genggam amplopnya kita doakan bersama-sama oke ya bawa bawa persembahanmu bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu jangan jemuh bawa persembahanmu bawa dengan suka bawa persembahanmu tanda suka cintamu bawa persembahanmu ucaplah syukur sekali lagi ya yuk bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela harus dengan rela hatimu jangan jemuh bawa persembahanmu bawa dengan suka bawa persembahanmu tanda suka cintamu betul bawa persembahanmu sebagai ucapan syukur ucaplah sendiri sip semuanya semuanya sudah kita lakukan nah sekarang saatnya kita bawa dalam doa kita serahkan sama Tuhan supaya persembahan kita diberkati dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan oke kita mau berdoa doa persembahan doa syafat dan apakah bapak kami betul sekali rombongan doa dibawakan oleh Kak Fahnya oh siapa adik lipat tangannya tutup matanya duduk yang cakep kita berdoa mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga saat ini Bapak kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat memuliakan namamu ya Bapak dapat memuliakan kerajaan kami berdoa juga ya Bapak untuk gereja kami mulai dari pendeta majelis jemaat media dan lain-lainnya ya Bapak engkau yang berkati kami engkau yang jagai kami semua biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan dapat memuliakan namamu kami juga berdoa untuk sekolah minggu tercinta kami ini biarlah setiap guru-guru sekolah minggu dapat melayani Tuhan dengan sukacita dengan semangat ya Bapak biar namamu saja yang kami muliakan tak lupa juga Bapak kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dari presiden menteri dan jajarannya biarlah dapat memimpin negara ini dengan baik ya Bapak tak lupa juga kiranya engkau menjaga Indonesia kami ini ya Tuhan agar segera terbebas dari COVID-19 tak lupa kami juga berdoa untuk keluarga kami biarlah Tuhan berikan kami semua kesehatan selalu meskipun dalam pandemi yang sekarang ini kami tak lupa juga berdoa untuk sekolah kami meskipun online ya Tuhan biarlah kami tetap semangat kami tetap rajin belajar agar kami dapat berprestasi di sekolah kami ini doa kami ya Bapak tentunya doa ini tidak lengkap kalau kami tidak berdoa Bapak kami seperti yang engkau ajarkan Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin lega banget ya kita sudah mau di ujung pertemuan kita masih kangen sih sebenarnya betul betul kapan kita ketemu lagi ya sama adik-adik kau tahu-tahu mereka sudah gede ya udah lulus sudah masuk SMP nanti betul sekali tapi jangan lupa kak kita harus setiap minggu kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasmi betul sekali adik-adik masih ingat ya yuk bangkit berdiri let's go kristus siap yeay sip semuanya berdiri tegak tangan kanan taruh di dada siap siap ya satu dua tiga aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa tali langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal amin sip semuanya oke kita sebelum berpisah nah kayak firmanya yang tadi mengajarkan bahwa kita harus mengasihi teman kita atau atau sama yang lainnya keluarga enggak dong siapa semuanya semua semua semuanya oh iya betul kita harus mengasihi ke semuanya yuk kita pujikan KASIH pakai gerakannya ya K-A-S-I-H k-A-S-I-H kasi-kasi-kasi-kasi Kasih itu gede banget. Terus ngapain, kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Lagi. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Atas. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Nah, adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan sekolah minggu yang lain, dengan kakak-kakak di SM yang lainnya juga. Dan tentunya pasti lebih seru lagi. Kira-kira firmanya apa? Siapa yang bertugas? Ya, oke. Kita tunggu. Sabar ya. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Berkati. Dadah. 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 Terima kasih.